Pelatih Persik Kediri, Javier Roca akan fokus memperbaiki konsentrasi pemain menjelang laga kontra PSM Makassar yang akan berlangsung pada tanggal 18 Januari 2022 di Stadion Igustri Murah Rai, Denpasar, Bali. Dalam pertandingan kali ini, Persik Kediri tampil dengan kondisi terburuk setelah dilaga sebelumnya dikalahkan oleh Persikabo 1973. Oleh sebab itu, pelatih Persik Kediri Javier Roca meminta agar anak asuhnya bisa fokus selama pertandingan berlangsung. Kami setiap pertandingan selalu evaluasi kesalahan dan sisi yang harus diperbaiki. Dan pertandingan besok sama, semua pemain, pelatih dan staff pelatih tahu titik kesalahan kita bersama. Ujarnya Senin, tanggal 17 Januari 2022. Pun termasuk kesalahan konsentrasi pada menit akhir. Dimana pada dua pertandingan terakhir, Persik Kediri selalu kebobolan menjelang injury time. Setelah ada kita bikin gol kita ada kepanikan. Dan sedikit kurang konsentrasi, jadi selama tiga hari ini kita fokus di situ, imbu roga. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Adi Eko Jayanto menatap pertandingan esok hari dengan optimis tinggi untuk meraih poin penuh. Kita tahu PSM Makassar secara peringkat di atas kita. Tetapi dalam sepak bola itu tidak ada yang tak mungkin. Sebagai pemain saya tetap mengharapkan tiga poin pujar pemain asli Kediri Jawa Timur.